Hai Sobat Kece, ini adalah Badminton Flash, program dari Info Kece yang akan mengupdate berita kekini seputar Badminton. Jadi, pastikan kamu subscribe ke channel ini agar nggak ketinggalan update berita seputar Badminton dan hal menarik lainnya. Jangan lupa juga klik tombol like pada video ini ya! Ajang Bulu Tangkis Indonesia Open 2018 telah rampung digelar pada Minggu 8 Juli 2018. Dalam lima partai final yang digelar di Istora Senayan itu, Indonesia berhasil menyabet dua gelar juara. Dua gelar tersebut diraih pada sektor ganda campuran dan ganda putra. Pada ganda campuran, Tantowi Ahmad Lilian Natsir sukses mempertahankan gelar juara Indonesia Open 2018 setelah menundukkan pasangan asal Malaysia Chan Peng Son Goh Liu Ying dengan skor 21-17, 21-8. Di atas kertas, Tantowi Liliana sangat diunggulkan memenangi laga ini. Secara rekor pertemuan, Tantowi Liliana juga sangat dominan. Dari 10 kali pertemuan, ganda campuran terbaik Indonesia ini memenangi 9 di antaranya. Di lapangan, Tantowi Liliana benar-benar tampil dominan. Mereka terus tancap gas dengan bermain agresif. Serangan demi serangan, Tantowi Liliana membuat Chan Goh kerepotan dan tak bisa mengembangkan permainan. Gym pertama disudahi oleh Owi Butep dengan kemenangan 21-17. Pada gym kedua, laju Tantowi Liliana semakin tak terbendung. Mereka dengan cepat meraih poin demi poin. Tantowi Liliana akhirnya menyudahi gym kedua dengan kemenangan 21-8. Pertandingan selesai hanya dalam waktu 38 menit. Sementara pada ganda putra Marcus Fernaldegideon Kevin Sanjayas Komulyo meraih gelar Indonesia Open pertamanya setelah mengalahkan wakil Jepang Takuto Inoue Yuki Kaneko. Ini merupakan gelar pertama Kevin Marcus sepanjang berpartisipasi di kancah Indonesia Open. Pertandingan gym pertama berjalan mulus bagi Kevin Marcus. Pasangan Jepang terlihat sangat kerepotan meladeni permainan agresif oleh Kevin Marcus. Apalagi Minions mendapatkan dukungan penuh publik Istora Senayan. Gym ini berhasil dimenangi oleh Kevin Marcus dengan keunggulan 8 poin. Gym kedua berjalan sangat ketat. Bahkan Kevin Marcus sempat beberapa kali tertinggal pada skor 0-2 kemudian 7-8. Saat interval, Kevin Marcus unggul 11-10. Setelah interval, laju Kevin Marcus tak terbendung. Mereka terus memborbar dir ganda Jepang dengan serangan-serangan tajam. Gym ini juga dimenangi oleh Kevin Marcus dengan skor 21-16. Kemenangan Kevin Sanjayas Komulyo Marcus Fernaldegideon membuat tuan rumah berhasil mempersembahkan dua gelar di kancah Indonesia Open 2018. Sampai jumpa di kancah Indonesia Open 2018. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax